selamat menikmati dan juga ada saving challenge 20 ribuan nah ini udah sebanyak ini alhamdulillah selama 1 tahunan ini aku nabung 2 ribuannya dari sisa-sisa budgeting nah kita mau bongkar dulu kira-kira bakal dapet berapa ya jadi ditonton sampe abis dan jangan di skip-skip ya temen-temen ini aku udah mulai bongkar ya temen-temen dan ini udah sebanyak ini selama 1 tahun aku bersyukur banget dan jujur ini pertama kalinya aku nabung saving challenge 2 ribuan selama 1 tahun yang bener-bener konsisten biasanya tuh suka nabung 2 ribuan tapi kadang suka gak konsisten tapi sekarang selama 1 tahun ini aku berusaha konsisten ngisiin uang 2 ribuan yang belum ada tujuannya buat apa nah ini sebagian aku udah hitung nah ini sisanya mau aku hitung lagi kira-kira dapet berapa ya saat buat video ini aku bener-bener seneng banget yang seperti aku bilang tadi nih yang pertama kalinya aku nabung secara konsisten 2 ribuan dari sisa budgeting dari sisa yang dana yang gak kepake makanya ini uangnya bener-bener real ya temen-temen ada yang lusuh yang jelek gak sempet aku tuker-tuker jadi ini bener-bener uang yang sisa dari belanjian sayur dari gajian anak-anak atau mungkin dari beli belanja bulanan ini aku langsung aku sisihin aja walaupun mungkin jumlahnya gak sebanyak temen-temen yang lain tapi aku jujur seneng banget karena aku bisa konsisten dan itu cukup butuh proses ya buat konsisten ngabung 2 ribuan karena kan biasanya kadang aku suka mengabaikan 2 ribuan maksudnya mengabaikan yang arti kayaknya mendingan buat beli ini buat beli itu yang sebenarnya mungkin tidak penting bagi aku yang belum aku butuhkan kayak jejen-jejen makanan jejen-jejen SD gitu dari 2 ribuan sebenarnya kan bisa ditabung nah ini aku udah mulai susun-susun aku satu bundle itu isinya 20 ribu ya temen-temen yang aku mulai hitung dan aku seneng banget karena yang seperti aku bilang tadi aku berasa kayak dapet uang kaget yang tadinya sebenarnya ini uangnya belum diperuntukkan buat apa tapi karena kuadarulahnya aku sekarang memang butuh dana karena kan ternyata operasi abang dinan gak di ACC BPJS jadi aku dan suami harus kembali ke rencana awal untuk operasi abang dinan pakai biaya pribadi jadi yang cukup lumayan menyita tabungan aku bagi aku ya dan harganya lumayan banget bagi aku dan ketika aku bongkar celangan ini walaupun memang gak banyak tapi seneng aja bisa nambah-nambahin nanti buat operasi abang dinan ini dari 2 ribuan aku dapet sekitar berapa nih aku hitung kalau gak salah sekitar 400 ribuan dan gak berasa banget setahun ini aku bisa nabung jadi buat nambah-nambah nanti kalau misalnya aku butuh buat ongkos ke tempat operasinya atau buat nambah-nambah beli obat gitu ya seneng banget ya pokoknya teman-teman dan buat teman-teman yang mau nabung boleh dimulai dari yang sama kayak aku 2 ribuan gini selama setahun konsisten insyaallah kok nanti kita bisa pas air tahun pas bongkarnya pasti bisa ngerasain apa yang aku rasain ternyata kita bisa nabung juga ya kayak orang-orang dan pokoknya seneng deh aku gak bisa utahin apa-apa aku seneng bisa nabung seperti ini dan ini aku coba hitung ulang lagi siapa tau ada yang kurang atau salah ya ini perhitungan yang pertama dan ternyata bener nominalnya itu 406 ribu ini tabungan aku selama 1 tahun walaupun emang gak sebanyak teman-teman tapi aku bersyukur lanjut aku mau bongkar saving challenge lagi jadi tuh tahun ini aku ada saving challenge 10 juta tapi nya pas bulan keberapa tuh aku stop karena dandanya ternyata gak cukup buat aku tabung lagi ke saving challenge ini jadi ini berakhir tuh di angka 5 juta 50 ribu jadi gak aku terusin yaudah aku mulai lagi maksudnya aku mulai lagi dan aku konsistenin aja untuk saving challenge 20 ribu dan 2 ribuan dan ini saving challenge 20 ribuan aku tadinya udah bikin beberapa kotaknya totalnya tuh sekitar 20 kanan 10 kiri ya jadi sekitar 4 jutaan tapi ternyata sampai 1 tahun ini aku cuma dapet berapa ya itu untuk kotak-kotaknya tadi kemana aku juga gak sempet warnain konsisten jadi aku masuk-masukin aja uangnya kesini tapi gak aku warnain nah ini ada sebagian yang udah aku hitung udah aku rapiin dan yang sebagian lagi itu belum ini tadi tempatnya untuk 2 ribuan tapi aku pakai aja untuk 20 ribuan karena kan yang 2 ribuan tuh udah penuh banget disitu gak muat jadi aku harus pindahin ke tempat yang lain nah ini aku udah mulai hitung kira-kira udah dapet berapa ya teman-teman ya lumayan lah buat nambah-nambah nanti ini aku sisihin dulu lanjutin yang sebagiannya aku hitung ulang karena ini emang belum sempet aku rapiin belum sempet aku hitung-hitung ini aku rapikan jadi aku bikin per 100 ribu ya teman-teman ini udah aku susun dan ternyata ada sisa 20 ribu jadi gak ada temannya so aku rapiin lagi pas bongkar saving challenge ini seneng banget yang aku bilang jadi kayak bener-bener samain uang-uangan kayak main kasir-kasir gitu kayak megang uang dan ini aku rapiin lagi aku mulai hitung dan semuanya nominalnya ada 1.620.000 lumayan banget ya dalam satu tahun ini aku bisa nabung sebanyak 1.620.000 dalam bentuk jumlah 20.000an dari sisa budgeting yang memang belum ada tujuan untuk apa-apa ini tabungan aku ada saving challenge 2.000 sama saving challenge 20.000 buat teman-teman yang pengen nabung bisa coba dari saving challenge 2.000an ya kayak aku jadi pas akhir tahun punya tabungan kayak gini oh iya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton semoga video ini bermanfaat see you my next video ya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati